. Rekonstruksi adik aniaya kakak hingga tewas di desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo digelar, Rabu, 10 Juli 2024, siang. Reka adegan tersangka Ismono, 70 tahun, menganiaya Ismu, 73 tahun, menjadi perhatian sendiri bagi tetangga sekitar. Bahkan para tetangga sudah kumpul untuk melihat dari jauh sebelum Reka adegan dimulai. Saat tersangka Ismono datang dan melakukan Reka adegan satu persatu tidak ada teriakan maupun umpatan dari warga. Mereka memilih melihat, sambil mengabadikan momen Reka adegan dengan handphone masing-masing dibanding berteriak. Bahkan salah satu warga, heran sekaligus penasaran bagaimana Ismono tega menganiaya saudara kandungnya hingga tewas. Sebelumnya, Ismu meregang nyawa di tangan adiknya sendiri Ismono. Pelaku Ismono tega menganiaya saudara kandungnya itu dengan menggunakan kapak. Insiden berdarah itu sendiri terjadi di Dukuh Mitir, Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Senin, 24 Juni 2024, pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Saat ditemukan, korban Ismu dalam posisi terlentang dengan kondisi berdarah di bagian kepala sebelah kiri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!